Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku Video kali ini aku mau share ke teman-teman trip perjalanan dari Lubuklinggau, Pali sampai Kota Prabu Mulih Jadi ini merupakan video setelah lebaran tahun 2024 Barangkali ada dari teman-teman yang masih mau tahu bagaimana kondisi jalur Pali setelah lebaran 2024 Kami memulai perjalanan ini dari Simpang Periuk, Kota Lubuklinggau Dan ini sudah terlihat lumayan cukup banyak kendaraan yang masih berlalu lalang Dan dari arah Simpang Periuk, kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah Bundaran Muara Beliti Dan mendekati Bundaran Muara Beliti, kondisi jalan tidak begitu padat kendaraan Karena memang di sini jalurnya cukup lebar seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya Di jalur ini merupakan pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Musirawas Jadi ini merupakan wilayah pusat pemerintahan dari Kabupaten Musirawas Karena di sini terdapat beberapa kantor pemerintahan Seperti Polres, kantor Bupati, kantor DPRD juga ada di sini Dan jalan di jalur ini terlihat masih lengang Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah Simpang Pasar Muara Beliti Nah di Simpang Pasar Muara Beliti ini Teman-teman bisa menentukan jalur mana yang akan ditempuh untuk menuju ke arah Kota Palembang Jadi kalau kita mau ke arah Kabupaten Lahat Itu pilih jalur yang ke arah sebelah kanan Dan kalau kita mau menuju ke arah Kota Palembang Lewat jalur Sekayu atau Pali Kita pilih jalur yang sebelah kiri Dan di Bundaran atau di Simpang Pasar Muara Beliti ini Lumayan cukup tinggi volume kendaraan yang berlalu lalang Dan juga terdapat kendaraan besar juga yang sering melintas di jalur ini Karena memang ini pusat Pasar Muara Beliti jadi cukup ramai Selain karena kendaraan yang berlalu lalang Juga karena adanya wilayah pasar Jadi tempat penduduk sekitar untuk berdagang atau berjualan di kanan dan kiri ya Melanjutkan perjalanan lagi Kita menuju ke arah Simpang Semambang Jadi dari arah Pasar Muara Beliti tadi Kita ambil belok kiri dan lurus aja Kemudian kita sampai di Simpang 4, Simpang Semambang Ini dia gak jauh lagi di depan Dan mendekati Simpang Semambang ini Terdapat satu SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi Seperti Pertalite ataupun Solar Biasanya kalau tersedia Lumayan cukup ada antrian kendaraan di jalur ini Jadi SPBUnya ada di sebelah kiri kita ya teman-teman Dan bukanya gak 24 jam Kadang hanya siang hari kalau malam itu gak buka Dan untuk jalan dari Muara Beliti sampai ke Simpang Semambang Teman-teman bisa nonton video aku yang sebelumnya Untuk melihat kondisi jalan ya Nah di depan kita hampir sampai di Simpang 4, Simpang Semambang Jadi disini sudah ada rambu-rambu penunjuk arah Kalau mau ke arah Kabupaten Pali kita belok kanan ya teman-teman Dan kalau ke arah Sekayu kita lanjut lurus Sedangkan kalau belok ke kiri itu ke arah Merasi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Nah karena kita mau ke arah Kabupaten Pali Atau kita mau ke jalur Pali Jadi kita belok ke kanan ya teman-teman dari sini Kita lanjut lurus saja Jangan belok kanan atau belok kiri Jadi dari Simpang Semambang kita lurus saja Ambil jalur ini sampai nanti sampai di Simpang Cecar Kemudian lanjut lurus sampai ke Menara 33 Baru kita belok ke arah kiri Dan untuk kondisi jalan dari Simpang Semambang Sampai ke Simpang Cecar Bervariasi ya teman-teman Jadi memang lebih banyak jalan yang rusak seperti ini Jadi jalannya berlubang ada yang pecah juga Tapi itu nggak full semuanya rusak Tapi berselang-seling ada jalan aspal yang mulus seperti ini Ada juga aspal yang pecah dan berlubang Kondisi jalannya masih sama seperti dulu ya Memang lebih banyak jalan yang pecah Ada jalan yang berlubang ada jalan yang rusak Tapi tidak semuanya jalannya itu rusak parah atau berlubang Tapi memang sebagian besar jalannya berlubang Dan ini juga ada beberapa bagian jalan yang mulus Ada yang aspal baru juga Dan di kanan dan kiri juga lebih didominasi dengan rumah-rumah penduduk Di wilayah Kabupaten Musirawas ya Dan untuk tipe jalannya tidak begitu lebar Teman-teman bisa lihat jalan aspalnya nggak begitu lebar Dan masih banyak jalan yang berlubang Mulai dari arah Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar Walaupun jalur dari Pali ini Dari Simpang Semambang sampai ke arah Simpang Cecar Masih banyak jalan yang rusak dan berlubang Tapi lumayan cukup banyak pengendara yang memilih jalur ini ya Karena memang waktu tempung melintasi jalur ini lebih cepat Dibandingkan kalau kita lewat sekayu Ataupun lewat lahat Dan sebagai jalur alternatif Ini juga bisa menjadi pilihan teman-teman yang mungkin Kemarin mudik lewat jalur ini Dan melakukan arus balik juga bisa lewat jalur ini Tapi memang kelemahan di jalur ini Nanti kita akan melintasi jembatan-jembatan yang kondisinya Sudah tidak bagus ya teman-teman Nah aku banyak share video-video perjalanan lewat jalur Pali Bukan berarti aku 100% menyarankan teman-teman harus lewat jalur ini ya Ataupun sebaliknya melarang teman-teman lewat jalur ini ya Tidak Tapi aku hanya berbagi informasi Barangkali teman-teman ada yang mau lewat sini Berarti teman-teman harus siap atau sanggup melintasi dengan jalur jalan yang seperti ini Paling tidak teman-teman ada persiapan Kalau mau lewat jalur lewat Pali Dan kalau teman-teman merasa jalur ini tidak cocok untuk kendaraan teman-teman Jangan memaksakan lewat jalur ini Teman-teman bisa pilih saja lewat jalur sekayu atau lewat jalur lahat Dari arah simpang semambang Nanti sampai lanjut ke simpang cecar Kemudian sampai ke pusat kabupaten Pali Kalau teman-teman lewat jalur ini tidak ada SPBU yang full menyediakan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite Di jalur ini mendekati arah wilayah Sukakarya Memang ada satu SPBU di sebelah kanan Cuman itu SPBUnya tidak menyediakan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite Jadi kalau mau lewat jalur Pali Pastikan setelah meninggalkan atau sebelum meninggalkan kota Lubuklinggau Teman-teman sudah memenuhi BBM kendaraan teman-teman Atau yang dari arah Pali Sebelum meninggalkan pusat kabupaten Pali Baiknya teman-teman isi dulu BBM kendaraan teman-teman Di pusat kota kabupaten Pali Yang menyediakan SPBU yang lengkap Karena dari jalur ini mulai dari Simpang Semambang ke Simpang Cecar Kemudian masuk ke perkebunan MHP yang jalan cor Kemudian lewat jalur selanjutnya untuk sampai di kabupaten Pali Itu tidak tersedia SPBU yang besar Dan ini kondisi jalan ya Barusan kita melewati lubang-lubang yang cukup dalam Jadi di jalur ini memang jalannya banyak yang berlubang Dan sebentar lagi di depan kita akan ketemu persimpangan Simpang 3 Sungai Temelat Jadi di depan juga kita melewati satu jembatan besi Tapi untuk jembatan besi di Simpang Temelat ini Kondisinya bagus ya teman-teman Dan di Simpang Temelat ini juga terkenal Kalau dalam keadaan curah hujan yang tinggi Biasanya lumayan sering terjadi banjir di persimpangan ini Nah dari sini kita tetap pilih jalur lurus ya teman-teman Untuk ke arah kabupaten Pali Dan di depan itu dia jembatan Simpang Temelatnya Nah ini dia Dan pada saat melintas si jembatan kita harus bergantian ya Karena kondisi jembatannya yang tidak begitu lebar Jadi tidak bisa muat dua kendaraan Jadi kalau ada mobil juga dari arah depan Kita harus bergantian juga Dan bergantian dengan kendaraan bermotor juga seperti ini Kondisi jembatannya bagus ya Bisa dilihat untuk besi-besinya masih rapat dan baik kondisinya Cuman memang di jalur ini Tidak bisa berbarengan pada saat melintas di jembatan Karena jembatannya tidak begitu lebar Jadi harus bergantian dengan kendaraan lain Dan juga jalannya masih banyak yang berlubang juga di sekitaran sini Walaupun tidak semua jalannya berlubang Tapi ada beberapa titik jalur jalan yang berlubang Sebagian lagi juga ada aspal yang mulus seperti ini ya Nah seperti yang aku bilang sebelumnya Di jalur ini juga terdapat satu SBBU Cuman memang untuk ketersediaan BBMnya Tidak tersedia semua ya Jadi untuk yang bersubsidi seperti solar itu tidak ada Dan SBBUnya ada di sebelah kanan kita Yang menyediakan BBM hanya Pertamax dan Pertalite saja Jadi untuk solar itu tidak tersedia Jadi kalau teman-teman yang kendaraannya Menggunakan BBM jenis solar Usahakan sebelum melintas di jalur ini Dalam keadaan mencukupi ya Walaupun jalan di jalur simpang semambang sampai simpang cecar Terkenal banyak jalan yang rusak dan berlubang Tapi tidak semua ya Teman-teman bisa lihat Ada juga beberapa titik asfal yang bagus dan mulus seperti ini Ada juga asfal yang tidak rusak dan ada juga asfal yang baru di asfal baru Jadi jalannya mulus ya Memang tidak semua full jalannya itu rusak dan berlubang Cuman memang tersebar mulai dari simpang semambang, simpang cecar Sampai memasuki wilayah jalan kebun MHP Kita melanjutkan lagi perjalanan Dan ini hampir mendekati jalan di depan PT PHML Dan tipe jalannya masih sama Tidak lebar ya Jadi tergolong sempit jalannya Di kanan dan kiri juga langsung berbatasan dengan Seperti ini kayak kebun penduduk Ada juga rumah penduduk Dan tipe jalannya lurus ya teman-teman Jadi dari arah sini sampai ke simpang cecar Itu tipe jalannya lurus Cuman memang bergelombang turunan, tanjakan, turunan, tanjakan, bergantian ya Dan dari sini sepanjang jalur ini sampai ke arah simpang cecar Jalan yang rusak dan berlubang itu mulai tersebar Dan memang kondisi kendaraan kita harus siap dengan jalan yang seperti ini Kalau memang teman-teman lewat jalur pali ya Dan untuk kondisi jalan yang seperti ini Memang tidak lebar Cuman untuk dua kendaraan berpapasan itu masih cukup space-nya ya Jadi pas aja untuk dua kendaraan yang berpapasan Cuman memang jalannya tidak lebar Dan seperti yang aku bilang Tipe jalannya lurus ya teman-teman Jadi lebih banyak turunan, tanjakan, turunan, tanjakan, bergantian Cuman arahnya lurus saja Tidak berkelok-kelok tipe jalannya Karena jalur ini sudah lumayan cukup terkenal Jalur pali ini sekarang tergolong ramai ya Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Apalagi semenjak jalan kebun MHP itu dicor Kendaraan yang melintas di jalur ini Lebih ramai dibandingkan sebelumnya Apalagi pada saat kemarin mendekati arus mudik Dan saat ini seperti mendekati atau musim arus balik Juga banyak sekali kendaraan yang melintas di jalur ini Dan banyak teman-teman yang bertanya Apakah jalur ini aman? Sejauh ini sesuai pengalaman kami Aman saja baik melintas di siang hari Ataupun melintas di malam hari Ada juga beberapa teman-teman yang berpendapat Katanya jangan lewat jalur ini Jalannya jelek Jalurnya sepi Tidak ada penerangan Ya itu tergantung balik lagi ke teman-teman ya Setiap jalur itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan aku tidak menyarankan 100% harus lewat sini Ataupun sebaliknya melarang 100% teman-teman untuk lewat sini Tapi ini bisa jadi pilihan alternatif Kalau mau mencoba jalur pali Sejauh ini jalurnya aman saja Dan memang kalau dikatakan sepi Memang karena ini bukan jalur utama awalnya ya teman-teman Cuma karena semakin berkembangnya Kota-kota di Sumatera Selatan Ada pemekaran kabupaten Ada pemekaran kota baru Jadi jalur ini mulai dikenal Semenjak kabupaten pali Melakukan pemekaran atau pemisahan Dari kabupaten muara enim Jadi kita punya jalur alternatif lain Dan jalur ini juga sudah direkomendasikan oleh google maps ya Jadi sudah terbaca Mudah-mudahan teman-teman gak akan tersasar Kalau lewat jalur ini Memang kondisi jalannya Masih banyak jalan yang berlubang Ataupun rusak ya Tapi mudah-mudahan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kedepannya dengan banyaknya pengendara Yang melintas di jalur ini Mudah-mudahan akan bertahap Dilakukan pembangunan Sejauh ini juga dari arah Simpang Semambang Sudah bertahap ada beberapa bagian jalan-jalan yang rusak Itu sudah di aspal baru ya Kalau teman-teman perhatikan Dari video-video aku yang sebelumnya Ada beberapa titik yang Jalan dulunya rusak dan berlubang parah Sekarang sudah di aspal Dan mungkin memang Akan bertahap untuk pembangunan jalan ya Tidak bisa langsung Semua jalannya itu mulus Dan pada saat video ini kami record Lumayan banyak kendaraan yang melintas ya Seperti yang teman-teman lihat barusan Tadi cukup banyak kendaraan Dengan pelat luar kota Yang melintas di jalur ini Dan walaupun jalur jalannya jelek Cuman masih banyak dari teman-teman Yang memilih jalur ini Karena memang Waktu tempuh lewat jalur pali itu lebih cepat Dibandingkan lewat jalur sekayu Ataupun lahat apalagi Kalau lewat jalur sekayu Dipastikan kemarin Ada kemacetan yang cukup panjang Tapi kalau lewat jalur pali Itu mengurangi tingkat kemacetannya Dan seperti inilah Kondisi jalur jalannya ya Dan di depan Itu ada satu jembatan Yang kemarin sedang Diperbaiki Beberapa bulan kemarin Tapi saat ini Jembatannya sudah siap Dan sudah bisa dilewati Seperti ini kondisinya ya Kemarin jembatan daruratnya Ada di sebelah kiri Tapi ini jalannya Atau jembatannya Sudah siap untuk dilintasi Jadi kita gak perlu khawatir Untuk lewat jembatan yang satu ini Dari sini kita lanjut lagi Perjalanan Dan kondisi jalan masih sama Tidak begitu lebar Jalur jalannya tetap lurus Dan tidak banyak Belokan atau berkelok-kelok Tidak ada ya Jadi jalur jalannya lurus Cuman memang masih kondisinya Sebagian jalannya bagus Sebagian lagi Jalannya masih berlubang Dan rusak Jadi memang Jalan berlubangnya Dari arah simpang semambang Sampai simpang cecar Itu tersebar ya Dan di depan Nanti kita sebentar lagi Juga akan melewati Satu titik Yang jalannya berlubang Cukup dalam Dan karena Beberapa hari terakhir Terjadi hujan Jadi jalan yang berlubang itu Tergenang oleh air Seperti ini ya Teman-teman Nah bisa lihat Di depan juga ada satu lagi Ini dia kondisinya Jalan yang berlubang Cukup dalam Dan karena tergenang air Jadi kita harus berhati-hati Saat melintas di jalur ini Untuk kendaraan kecil Sebenarnya masih bisa lewat Cuman memang harus hati-hati Dan harus pintar-pintar Pada saat mengemudi ya Kalau misalnya teman-teman Merasa kurang yakin Untuk melewati medan Yang seperti ini Baiknya kalau mobil kecil Tidak usah lewat Jalur pali Walaupun sebenarnya Masih bisa lewat Cuman memang harus Ekstra hati-hati Dibandingkan dengan Kendaraan yang Lebih tinggi ya Dari sini Kita lanjut lagi Perjalanan Di depan itu Kita akan melewati Satu jembatan lagi Dan kondisi jalan Mendekati jembatan ini Kalau tidak salah Namanya jembatan Sukakarya Koreksi aku Kalau aku salah ya Teman-teman yang tahu Boleh komen Dan mendekati jembatan yang ini Jalannya Rusak cukup parah Teman-teman bisa lihat Berlubang dan pecah Dan juga tergenang air Jadi memang harus Ekstra hati-hati Pada saat melintasi jalan Yang mendekati jembatan ini Untuk kondisi jembatannya Baik ya Karena memang konstruksinya Sudah jembatan besar Jadi aman untuk dilewati Cuman memang jalan Di sekitaran jembatan ini Baik sebelum tadi Dan sesudah Ini kita akan melintas Di depan Masih banyak jalan yang Berlubang dan pecah Seperti ini Dan pada saat hujan Jalan berlubang tersebut Akan tergenang air Seperti ini kondisinya ya Lumayan cukup banyak Tersebar di sekitaran Jalan yang dekat Dengan jembatan ini Dan di jalur ini Di kanan dan kiri Itu tidak banyak Pemukiman penduduk Jadi lebih banyak Hutan-hutan kecil Seperti ini Kayak kebun-kebun juga Dan di sepanjang Jalur ini Lumayan cukup Ramai juga Kendaraan yang melintas ya Jadi kita Cukup sering Berpapasan dengan Kendaraan-kendaraan Karena memang ini Di musim lebaran Jadi banyak kendaraan Yang melakukan Arus mudik Ataupun arus balik Lumayan banyak Kendaraan dengan Pelat luar kota Yang melintas di jalur ini Dan kondisi jalan Masih sama Masih banyak jalan Yang kecah Seperti ini Tidak rata Dan berlubang Dan tipe jalannya Masih sama Tipe jalan yang lurus Ya Cuman Ada tanjakan Dan turunan Bergantian Dan kalau pada saat Melintas di jalur ini Karena tipe jalannya Tidak begitu lebar Jadi kalau mau Menyalip kendaraan lain Benar-benar harus Berhati-hati ya Karena kita harus Bergantian dengan Kendaraan Di depan kita Yang juga akan Melintas Dan Ini kita sempat Berpapasan Atau beriringan Juga dengan Kendaraan besar Seperti Kendaraan bis Ya Cuman aku Tidak tahu Apakah bis ini Bisa lewat Jalur ini Mendekati Simpang Cejar Karena Di jalur Simpang Cejar Ke arah Kebun MHP Menuju Kabupaten Pali Kita akan Melintasi Dua jembatan Besi Yang saat ini Sudah diportal Jadi untuk Kendaraan besar Harusnya tidak Diperbolehkan Lewat jalur Pali Karena Kondisi jembatan Besi Seperti Di beberapa Pengumuman Media sosial Kalau jembatan Besinya Tidak mendukung Untuk kendaraan Besar Makanya Sudah dipasang Portal Dengan tinggi 2,1 meter Dan Tadi kita sempat Melihat bis Yang akan Lewat sini Cuman Tidak tahu Akan bisa Melintas Atau tidak Bisa kita Lihat Di depan Ada dua Bis Yang akan Lewat Jalur ini Cuman Tidak tahu Nanti bisa Atau enggak Dan Dilihat Dari video Yang kami Record Ini Lumayan Cukup Tinggi Kendaraan Yang melintas Di jalur Ini Dan Karena Jalannya Banyak yang Berlubang Dan rusak Jadi kita Tidak bisa Menggunakan Kecepatan Tinggi Dan harus Bergantian Seperti ini Kadang kita Harus Sedikit Antri Untuk Lewat Jalur Yang rusak Seperti ini Karena Jalannya Berlubang Tergenang air Dan harus Juga Bergantian Dengan Kendaraan Kendaraan Lain Yang juga Melintas Di jalur Ini Jadi Tetap Harus Berhati-hati Dari Arah PT PHML Tadi Sampai Disini Kemudian Nanti Lanjut Sampai Ke arah Simpang Cecar Kondisi Jalannya Memang Terlihat Lebih Banyak Yang Jalan Berlubang Dan Rusak Parah Jadi Lubang Jalannya Dalam Tergenang Air Banyak Aspal Yang Pecah Dan Rusak Jadi Memang Harus Berhati-hati Kemudian Ditambah Tipe Jalannya Yang Tidak Lebar Bisa Dikatakan Tergolong Sempit Jalannya Dan Karena Ini Musim Lebaran Volume Kendaraan Lebih Tinggi Dibandingkan Biasanya Nah Ini Bisa Terlihat Sebagian Jalan Aspal Pecah Dan Rusak Jadi Benar-benar Harus Berhati-hati Lewat Jalur Ini Untuk Kendaraan Kecil Seperti Yang Aku Bilang Sebelumnya Masih Bisa Lewat Cuman Memang Harus Ekstra Hati-hati Dan Harus Pintar-pintar Saat Mengemudikannya Karena Kondisi Jalan Dari Sini Sampai Kesimpang Cecar Tergolong Parah Rusaknya Jalan Aspal Yang Berubang Dalam Tergenang Air Seperti Ini Dan Aspal Banyak Sekali Yang Pecah Dan Tidak Rata Nah Seperti Inilah Kondisinya Bisa Teman-teman Lihat Jadi Aspalnya Benar-benar Pecah Tidak Rata Dan Berlubang Kita Lanjut Lagi Perjalanan Dari Sini Nanti Di depan Gak Jauh Kita Akan Melewati Satu Jembatan Besi Cuman Jembatan Besinya Tidak Terlalu Besar Kecil Jembatan Besinya Cuman Mendekati Jembatan Besi Ini Sebagian Jalannya Sudah Dicor Walaupun Sangat Sedikit Sekali Yang Dicor Sebagian Lagi Masih Banyak Jalan Yang Rusak Dan Pecah Nah Ini Dia Jembatan Besinya Ini Kalau Dari Arah Lubuk Linggau Sebelum Simpang Cecar Jembatan Besinya Baik Cuman Kondisi Jalan Di Sekitaran Jembatan Besi Yang Banyak Rusak Dan Di depan Itu Karena Ini Dekat Sungai Di sebelah Kiri Kita Terdapat Satu Jalan Yang Amblas Itu Sudah Dikasih Tanda Jadi Pada Saat Melintas Jalur Yang Ini Harus Berhati Hati Dan Juga Bergantian Dengan Kendaraan Lain Seperti Yang Teman Lihat Jalurnya Jalannya Banyak Sekali Yang Berlubang Dan Kita Harus Bergantian Dengan Kendaraan Lain Apalagi Di Musim Lebaran Ini Cukup Tinggi Kendaraan Yang Melintas Sebagian Lagi Jalannya Sudah Dicor Seperti Ini Bagus Tapi Memang Sebagian Masih Banyak Yang Belum Dicor Jalannya Mudah Mudahan Kedepannya Bisa Menjadi Perhatian Pemerintah Setempat Maupun Pemerintah Pusat Karena Sudah Semakin Banyak Kendaraan Yang Melintas Di Jalur Ini Semoga Secepatnya Bisa Dilakukan Pembangunan Jalan Jalan Yang Seperti Ini Karena Selain Untuk Pengendara Jalan Yang Bagus Seperti Ini Juga Untuk Penduduk Di Sekitaran Yang Tinggal Di Wilayah Ini Tentu Mereka Akan Sangat Terbantu Kerekonomian Kalau Jalur Jalannya Sudah Bagus Orang Orang Tentu Akan Semakin Ramai Dengan Melintasi Jalur Ini Dan Itu Sangat Bermanfaat Buat Warga Atau Penduduk Yang Berada Di Wilayah Ini Kita Sudah Mendekati Wilayah Simpang Cecar Dan Mendekati Simpang Cecar Dari Arah Lubuk Linggau Ini Memang Jalannya Tergolong Tergolong Banyak Sekali Yang Pecah Dan Berlubang Seperti Ini Apalagi Karena Musim Hujan Tergenang Air Jadi Sangat Menyulitkan Pengendara Yang Melintas Kalau Dalam Keadaan Jalan Yang Rusak Seperti Ini Mudah Mudahan Secepatnya Kedepan Ada Pembangunan Untuk Jalur Jalan Ini Karena Sangat Memudahkan Pengendara Yang Melintas Di Jalur Ini Jika Jalannya Bagus Dan Ini Kita Hampir Mendekati Wilayah Simpang Cecar Ini Sudah Mendekati Keramaian Di Kanan Dan Kiri Lumayan Banyak Pemukiman Penduduk Karena Memang Di Simpang Cecar Ini Cukup Ramai Dan Jalannya Juga Masih Sama Beberapa Ada Juga Yang Dicol Walaupun Baru Sedikit Sebagian Lagi Masih Jalan Asfal Yang Lama Dengan Kondisi Jalan Yang Masih Berlubang Dan Rusak Di Wilayah Simpang Cecar Ini Juga Bisa Jadi Pemberhentian Atau Rest Area Sementara Karena Lumayan Banyak Di Kanan Dan Kiri Ada Juga Beberapa Tempat Makan Dan Juga Tempat Jualan Makan Ataupun Minuman Jadi Biasanya Beberapa Pengendara Juga Berhenti Di Area Simpang Cecar Ini Sebelum Melanjutkan Perjalanan Dari Arah Simpang Cecar Ini Kita Lanjut Lagi Perjalanan Dan Kita Ambil Lurus Aja Untuk Nanti Sampai Di Wilayah Simpang Menara 33 Dan Kondisi Jalan Mulai Dari Arah Simpang Cecar Menuju Ke Arah Menara Simpang 33 Itu Jalannya Sudah Dicor Memang Sebagian Tidak Rata Dan Dari Sinilah Kita Akan Melewati Tiga Jembatan Kalau Tidak Salah Dan Memang Kelemahan Melintasi Jalur Pali Ini Dikarenakan Kita Harus Melewati Jembatan Jembatan Besi Ini Memang Sudah Cukup Tua Itulah Mengapa Sudah Dipasang Portal Saat Ini Karena Untuk Menghindari Kendaraan Berat Yang Melintas Di Jalur Ini Sedangkan Untuk Kendaraan Ringan Roda 4 Dan Roda 2 Masih Bisa Melintas Di Jalur Yang Ada Jembatan Besi Ini Memang Di Beberapa Persimpangan Jalan Sebelum Memasuki Jalur Pali Dari Kepolisian Itu Mereka Menghimbau Diusahakan Semoga Tidak Lewat Jalur Pali Karena Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kayak Mobil Yang Amblas Ataupun Mobil Yang Tidak Bisa Melewati Jembatan Cuma Saat Ini Masih Bisa Lewat Teman Teman Hanya Untuk Kendaraan Ringan Pribadi Roda 2 Dan Roda 4 Saja Sedangkan Untuk Kendaraan Berat Memang Tidak Disarankan Untuk Lewat Sini Karena Tidak Bisa Sudah Dipasang Portal Makanya Tidak Bisa Lewat Nah Itu Di Depan Kita Hampir Sampai Ke Lokasi Jembatan Besi Yang Pertama Dan Kondisi Mendekati Jembatan Besi Jalannya Rusak Parah Seperti Ini Banyak Sekali Yang Berlubang Dan Pecah Dan Kita Juga Harus Antri Saat Melintasi Jembatan Karena Bisa Teman Teman Lihat Masih Lumayan Tinggi Volume Kendaraan Yang Lewat Jalur Pali Apalagi Karena Ini Musim Lebaran Jadi Masih Ada Beberapa Mobil Atau Kendaraan Yang Merakme Yang Melakukan Arus Mudik Seperti Inilah Kondisinya Kita Harus Antri Dan Bergantian Untuk Dapat Melewati Jembatan Besi Ini S, Inilah N, 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 selamat menikmati nah itu tadi kondisi jembatan sungai keruh, jembatan besi yang pertama setelah simpang secar, semoga bisa jadi info yang bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu kondisinya, dari sini kita lanjut lagi untuk kondisi jalan, sudah masuk jalan cor yang bagus ya teman-teman dan kita lanjut lurus melanjutkan perjalanan kita ke arah kabupaten pali dan setelah jembatan yang pertama tadi nanti di depan masih ada beberapa jembatan besi lagi yang harus kita lewati di jalur ini, jadi memang untuk kendaraan berat tidak disarankan untuk lewat jalur ini karena seperti tadi ya kondisi jembatan besinya hanya cukup untuk kendaraan kecil karena ditakutkan kalau kendaraan berat tidak mampu menahan beban karena kondisi jembatannya yang sudah cukup tua mulai dari arah sini menuju ke kabupaten pali ke arah kota Prabu Muli sampai ke kota Palembang bisa dikatakan jalannya sudah tergolong bagus ya, tidak ada jalan yang becah dan berlubang parah seperti sebelumnya hanya saja kita harus melewati jembatan besi seperti tadi sedangkan untuk kondisi jalan bisa dikatakan aman dan nyaman untuk melintas ya seperti yang teman-teman lihat kondisi cornya bagus jalurnya juga cukup lebar dan tidak ada jalan yang rusak jadi sangat nyaman berkendara cuman memang kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan dan juga rambu-rambu lalu lintas ya agar selalu selamat di perjalanan jadi jalan-jalan yang mendekati arah jembatan biasanya jalannya itu rusak dan berlubang ya jadi harus berhati-hati di depan juga kita akan lewat lagi jembatan besi cuman jembatan yang ini cukup kecil dan tidak begitu rusak cuman memang di jalur yang jembatan itu masih jalan tanah jadi sebagian di jalur yang ini turunan antara jalan cor dengan jalan yang ke tanah itu cukup tinggi jadi harus berhati-hati dan yang ini kondisi jembatannya bagus cuman tidak lebar ya jadi harus bergantian pada saat melintas dan di sebelah kiri itu juga ada sedikit jalan yang amblas karena dekat sungai kecil dan seperti yang aku bilang mendekati jembatan biasanya jalannya banyak yang rusak seperti ini dan sambungan ke jalan yang di cor itu cukup tinggi jadi harus berhati-hati selebihnya untuk di jalan cornya itu bagus ya kita lanjut lagi perjalanan dan di depan nanti tidak lama lagi kita akan lewat lagi satu jembatan yang cukup tua yaitu jembatan sungai teras dan disini juga kita harus bergantian dengan kendaraan lain ya karena memang kondisi jembatannya yang sudah tua dan juga sudah dipasang portal setinggi 2,1 meter untuk menghalangi kendaraan berat yang akan melintas disini dan kita juga harus antri seperti di jembatan yang pertama tadi karena volume kendaraan yang melintas di jalur ini cukup tinggi sehingga kita harus bergantian saat melintas dan seperti inilah kondisi pada saat melintas di jembatan yang berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti inilah kondisi jembatan sungai tersebut bisa teman-teman lihat kondisi jembatannya dan ini kondisi jalan setelah jembatan masih jalan tanah jadi memang harus berhati-hati saat melintas disini ya dan terlihat tadi di setiap jembatan biasanya ada warga atau penduduk sekitar yang berjaga kayak dia jaga sukarela gitu dan biasanya kita kasih tips atau uang kecil gitu buat mereka ya cuman memang itu tidak diwajibkan harus kasih mereka uang tidak ada juga aturan yang tertulis harus berapa nominal yang kita kasih tapi biasanya kita menghargai mereka karena kita lewat di area atau di wilayah mereka jadi sebagai bentuk penghargaan menghormati dan menghargai warga sekitar ya teman-teman nah ini kita sudah sampai di Simpang Menara 33 disini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah kalau mau ke arah Kabupaten Pali kita belok ke arah kiri ya teman-teman mengikuti jalur jalan yang sudah dicor dan mulai dari sini kita memasuki wilayah perkebunan PT MHP video perjalanan kali ini aku sudahi dulu di bagian yang ini nanti aku lanjutkan lagi di part kedua karena untuk mengurangi durasi yang terlalu panjang ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video ini semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan lewat jalur Pali like dan komen kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati